Halo teman-teman, balik lagi sama aku Bayti Maser di channel aku Mombiti Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga akun Instagram aku Bayti Maser Katanya, kalau kamu ngelakuin posisi ini Bisa saling menguntungkan loh Yang cewek dapet enaknya, yang cowok dapet enaknya Kalau misalnya kita lihat dari keuntungannya Itu bisa buat cewek enak, bisa buat cowok enak Ya karena kan posisinya 6-9 bro Begini, begitu kan posisinya tuh 6-9 Yang mana si cewek bisa ngasih keenakan buat si cowok Begitupun sebaliknya, cowok bisa memberi keenakan ke perempuan Dan juga sama-sama bisa ngerasain enak gitu loh Jadi gak cuma salah satunya aja yang ngerasain Tapi dua-duanya ngerasain Apa bener sih ini bisa ngebuat enak semuanya? Ya kalian bisa lihat sendiri Atau buat kalian yang udah pernah merasakan Pasti tau lah rasanya Gimana enaknya, gimana sensasinya Terus abis itu Gimana rasanya ketika kamu tuh bingung gitu loh Mau ngerasain yang mana gitu loh Karena jujur ya Kalau menurut aku pribadi Aku sendiri tuh kayak kurang suka sih posisi ini Karena aku lebih suka ketika salah satunya aja Yang merasakan gitu loh Entah aku duluan yang ngerasain Atau pasangan aku duluan yang ngerasain gitu loh Menurut aku lebih enak 68 atau 70 daripada 69 Kalian udah tau belum? Nah besok ya kita bahas ya Nah jadi untuk sekarang kita fokusin dulu ke 69 ini Iya sih sama-sama saling menguntungkan Sama-sama saling enak gitu kan Gak cuma ceweknya Cowok pun juga bisa gitu loh Karena kan disini yang memberi perlakuan kan Gak cuma salah satunya aja Kedua belah pihak Dia sama-sama saling mengenakan Ya Cuman disini minusnya satu guys Jadi kalau misalnya posisi ini Itu gerakan tangannya kita itu gak leluasa Ya kan Karena dia posisinya tuh kayak Apa ya Kayak tumpuk-tumpukan gitu Nah jadi kayak gak leluasa Gak seenek Ketika posisi 68 ataupun 70 Ya Nah Terus habis itu juga Menurut aku tuh bener ya Ini gak tau sih Ini gak tau sih buat kalian yang memang pecinta posisi 69 Pecinta posisi ini gitu Kalau aku pribadi sih jujur kurang suka Ya kalau misalnya disuruh ngelakuin Ketika pasangan aku ngajak Ayo 69 Gaskin gitu Cuman kalau misalnya disuruh milih Aku lebih milih posisi lain daripada posisi ini Karena aku tim-tim yang suka Apa ya Kayak Gantian gitu loh Maksudnya Enggak kan kalau 69 kan Dalam waktu yang bersamaan Masing-masingnya tuh bisa Apa ya Bisa Memberikan perlakuan toh Memberikan keenakannya toh gitu kan Nah itu kalau Kata aku membuat kurang fokus ya Itu kalau buat aku pribadi Mau fokusin Enakin yang kita rasain Atau kita mau fokusin yang kita lakuin gitu loh Maksudnya kan gini guys Kalian kebayang gak sih Kalau posisi itu Kan ya Misalnya kayak aku nih Posisi itu gitu kan Aku kan bingung gitu loh Mau ngerasain itu Atau mau ngerasain ini gitu loh Gak gak sih gitu Jadi kayak Kepecah gitu loh fokusnya Jadi gak bisa merasakan satu tindakan aja gitu loh Tapi plusnya Plusnya itu kita jadi kayak Enak banget sih ngerasanya Jadi kayak ada sensasi yang berbeda gitu loh Kita bisa ngerasain Ya itu tadi Yang bawah dan yang atas Terus juga Plusnya ya Itu juga bisa membuat Kita itu bisa sampai Bareng-bareng sama pasangan Ya Bisa Kemungkinan terjadi Apa namanya Keluarnya itu bareng gitu loh Kita bisa keluar bareng sama pasangan kita gitu Dalam waktu yang bersamaan Ini kemungkinan besar Karena kan Kita sama-sama saling Apa namanya Sama-sama saling merangsang Begitu kan Nah Dalam hal ini Itu tidak ada yang Tidak dienakin Semuanya tuh merasakan enak Dalam waktu yang bersamaan Iya kan Tapi unik sih gitu loh Menantang Kalau menurut aku cukup menantang gitu Karena kan Ini posisi yang Apa ya Yang Maksudnya gak biasa gitu kan Jarang orang juga mau ngelakuinnya gitu Orang yang memang dia itu Apa ya Gak Suka-suka banget Maksudnya kayak kebutuhannya tuh gak banyak Ya cuman ala kadarnya ya Bisa dibilang Itu pasti jarang ngelakuin ini Dia cuman mungkin ngelakuinnya kayak Biasa lah ya Yang atas bawah-atas bawah itu Udah gitu aja Ini gak tau kenapa kayak Cowok itu banyak loh Yang suka posisi ini Yang gak banyak-banyak banget sih Aku menemukan beberapa Cowok-cowok yang suka banget sama posisi ini Dan kayak dia tuh gak mau kesekip posisi ini gitu loh Aku gak tau gitu Ya mungkin ya Mungkin kalau Di cowok itu mungkin rasanya sensasinya agak beda Mungkin ya gitu Cuman kalau aku Yang pernah ngerasain sendiri ya Dari segi perempuan ya Mungkin kalau yang lain Mungkin beda pendapat ya Kalau aku tuh ngerasainnya benar-benar ya Enak Enak ya Tertantang Karena kan menantang ini ya Enak ya Saling menguntungkan Iya Saling mengenakan Iya Kalau misalnya Dibilang bisa Memudahkan untuk Apa sih namanya Bikin sampai Bikin klimaks Itu kayaknya tergantung deh Gak semua orang ketika dia ngelakuin posisi ini Itu bakal bisa sampai bareng-bareng Bakal bisa sampai bareng-bareng itu Tergantung Ya Tergantung Voroplay-nya dulu dong Gitu Eh Tapi mungkin gak sih Kalau misalnya Posisi ini tuh kayak Bisa dijadikan sebagai Voroplay gitu Pemanasan Bisa gak Bisa kan ya Iya kan Bisa kan Nah Tapi kalau menurut aku Gini Kalau menurut aku Bisa Sampai bareng-bareng Kalau Dia udah Paham banget Gitu loh Udah sering ngelakuin posisi ini Dan udah paham gitu loh Timing-timingnya Menurut aku Kalau yang dia Pasangan itu kayak Cuman sekedar pengen Coba-coba doang Posisi ini Itu gak bakal dapet enaknya Gitu loh Karena posisi-posisi ini Adalah untuk Teruntuk Buat Mereka-mereka Pasangan yang memang Udah suka Dan sering banget Mengeksplore Dan ya Memang dia tuh tertantang Gitu loh Dia pengen Ngelakuin ini Jadi gak cuman sekedar Coba-coba Gak cuman sekedar Kayak penasaran doang Tapi dia pengen Karena kan Kalau cewek ya Ini aku ngebahas lagi Kalau cewek Kalau cewek itu Dia kalau misalnya Mau keluar kan Butuh nyaman ya Butuh perasaan nyaman Butuh perasaan relax Nah Kalau misalnya Yang cuman sekedar Alakadarnya doang Yang cuman penasaran doang Sama posisi ini Itu kan dia Gak nyaman gitu loh Gak relax ya Terutama cewek-cewek Ya Gak relax posisi Kayak gini nih Makanya Gak semuanya deh Gak semua orang Yang ngelakuin posisi ini tuh Bisa keluar secara bersamaan Kecuali mereka-mereka Yang memang Suka Gitu loh Ini mohon maaf ya Kalau misalnya Body shaming Kalau menurut aku Juga posisi 6-9 ini Gak worth it Kalau misalnya Pasangannya itu Maaf Berat badannya berlebih Karena gak recommended Posisi ini ya Gitu loh Jadi kan ini Posisi di mana Yang satu di atas Dan yang satu di bawah Tapi dia posisinya kayak Gini gitu loh Biasnya 6-9 Gitu kan Bisa ceweknya di atas Ataupun cowoknya di atas Fleksibel aja Tergantung Gitu loh Bisa disesuaikan juga Dengan Postur tubuh ya Gitu loh Gak mungkin juga kan Misalnya kayak Ceweknya kecil gitu Cowoknya gede Laju cowoknya yang di atas Bengek ceweknya di bawah kan Nah Bisa dituker lah Jadi gak mutlak Gak mutlak Ceweknya itu di atas Melulu Gitu loh Ada juga yang Ceweknya di bawah Ya kan Oke itu aja video dari aku Semoga bisa bermanfaat Bagi kalian yang membutuhkan Jangan lupa di subscribe Bye bye